Hi everyone, welcome back again di quick update untuk bitcoin. Kali ini kita update bener-bener quick update aja, karena memang yang perlu di note itu sebetulnya gak terlalu banyak. Mostly-nya udah saya bahas pada video update tadi siang pada saat di weekly update ini, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kelewat, boleh nonton lagi. Oke, nah untuk daily time frame saya akan skip, tapi saya akan tambahin untuk dollar index terlebih dahulu. Jadi ada satu analis saya, saya personally melihat bahwa pergerakan ini tuh cenderung sudah mulai ada pelemahan, momentum ya. Setidaknya compare dengan yang pertama, waktu yang pertama kan penguatannya lumayan signifikan. Ini mungkin karena efek dari NFP. Yang kedua pun sama ya, ada kenaikannya sekitar 1,3%. And then setelah itu proses kenaikannya cenderung tercicil dan perlahan-lahan. Bahkan bisa kita lihat juga dalam bentuk sebuah rising wedge pattern. Kalau misalnya kita gunakan Fibonacci Retracement dari top ke bottom, saya personally gak gitu tau ya, kira-kira kita bakal ketahan di level berapa. Dan sebetulnya udah gak lewatin dari Fibonacci 61,8 juga. Cuma tinggal satu lagi level of resistance dan itu ada di kisaran Fibonacci 78,6%. Jadi ada possibility juga kita bakal ngeliat dia kayak cenderung naik lagi pelan-pelan baru kemudian ter-reject. Kalaupun ter-reject, belum tentu rejection-nya itu bisa menyebabkan DXY itu atau dolar index betul-betul ter-reversal. Dalam tanda kutip, dia breakdown seperti ini gitu ya. Jadi kayak cuman korektif, habis itu kembali ke level support sebelumnya, eh kita mendapatkan pantulan kembali. Dan akhirnya rally kembali gitu. Dan ini possible untuk terjadi bahkan kalau kita lihat dari sisi timeline-nya, ini deket banget sama kondisi hari Kamis. Jadi menurut saya itu adalah satu kondisi yang perlu diwaspadai. Dan untuk Bitcoin, dari time frame daily, sebetulnya untuk closing yang kita perlu perhatikan adalah yang paling penting kita jangan sampai close di bawah trendline dulu. Karena ini adalah layer support pertamanya kita. Dan di level yang sama juga kalau kita tambahin kayak semacam area atau box, kalian bisa lihat ya. Ini sebelumnya merupakan area support. Sumpet nahan Bitcoin beberapa kali di sana sebelum akhirnya kita ngedapetin rally pada kisaran pertengahan, sorry, awal-awal Oktober. Jadi kalau misalkan kita harus bertahan, level itu yang harus dipertahankan. Nah itu menurut saya paling penting untuk denote pada closing hari ini. Dan kalau misalnya kita lihat pada pergerakan time frame hourly-nya, terakhir saya upload video itu posisi kita lagi di candle penurunan yang ini. Jadi yang turun signifikan, habis itu dapat reaksi. Nah begitu masuk di sesi Amerika, lagi-lagi kita turun ke level yang sama dan akhirnya terdapat reaksi yang sama kembali. Lagi-lagi kita terpantul. Jadi kalau lihat based on time frame hourly-nya, terutama 4 jam-nya, di sini kita bisa melihat ada duo tail candle yang mana-kala memberikan kita semacam indikasi bahwa harga itu bertahan di kisaran area di main zone yang kita sempat bahas sebelumnya. Jadi kenapa area tersebut? Kenapa nggak di bawahnya? Nih, yang saya personally perhatikan pertama itu adalah lihat betapa sebelumnya di sini terdapat area resistance. Dan si Bitcoin sebelum dia betul-betul rally, somehow kita mendapat reaksi buyers yang signifikan itu setelah kita testing ke level ini. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa di sini? Baru kemudian market merespon dengan positif. And then ada rally terjadi pada Bitcoin sampai akhirnya dia berhasil break resistance yang ada pada level tersebut. Jadi kisaran harga $19.782. Nah, makanya di sini saya tandai dengan break dan ketika harganya kembali ke level tersebut, ini istilahnya merupakan area di mana ada kemungkinan order beli dari para buyers itu masih tersisa. Karena ibaratnya, kalau misalnya Wells dia ngorder dalam jumlah yang lumayan banyak, eh ternyata nggak ada yang jualan, maka order tersebut akan berlebihan. Dalam arti, berarti pada case ini kenapa harganya bisa rally? Karena posisinya demand itu lebih banyak daripada supply. Yang artinya buyers itu lebih dominan daripada sellers. Ibaratnya gini teman-teman, gimana kalau misalnya kita ke pasar, kita mau cari sebuah barang yang kebetulan lagi banyak dicari orang. Tapi barangnya itu kalaupun ada, betul-betul terbatas. Ibaratnya dari 100 orang yang nyari, barangnya cuma ada 10. Nah, berarti pada saat barangnya sisa sedikit, itu perdagangnya bisa naikin harga. Nah, itu yang possible terjadi pada pergerakan di kisaran area atau tanggal sekitaran 3 Oktober lalu. Jadi, ibaratnya nih, kalau misalnya harga kembali ke level tersebut, dan seandainya masih ada sisa order buy di level ini, maka kondisi tersebut bisa men-trigger harga untuk bertahan, dan minimal kita bisa melihat dia rebound kembali. Mungkin untuk testing ke level-level sebelumnya, oke? Nah, sekarang kalau kita lihat di time frame hourly, mudah-mudahan udah cukup jelas, teman-teman, kenapa di level tersebut ada kemungkinan kita bisa ngedapetin demand kembali. Nah, saya nggak bilang udah pasti akan ketahan, cuman kita udah lihat setidaknya minimal itu sudah ada beberapa indikasi. Pertama, yang kita bisa lihat adalah terdapat sebuah bullish engulfing pada closing di sekitaran jam 12 tadi malam, kemudian pada RSI-nya menunjukkan adanya skenario bullish divergence. Di H1 sih, sebetulnya kita melihat ada yang namanya bullish divergence, ketika RSI-nya itu create yang namanya higher low. Tapi kalau kalian perhatikan, dari sisi harganya, harganya itu nggak higher low, tapi lower high. Dari close candle, itu lower high. Which means, ini bisa menjadi indikasi awal adanya potensi reversal. Sekali lagi saya katakan ini baru indikasi awal. Apa yang sebetulnya kita butuhkan saat ini adalah melihat Bitcoin itu terkonfirmasi dengan break dari descending channel yang terbentuk sementara waktu ini. Setelah dia close di atas descending channel tersebut, kita artinya mendapatkan konfirmasi adanya breakout. And then, volume juga harus mendukung. Di sini, volumenya pada saat dia bertahan di level trendline itu sebetulnya lumayan mendukung. Jadi, saya pikir ini benar-benar bisa menjadi indikasi awal. And then, the next step yang saya butuhkan untuk mendapatkan konfirmasi adalah kembali lagi, breakout pada trendline. And then, the next confirmation that we need is holding the price above the resistance. Jadi, kalau misalnya resistance trendline-nya ini setelah di-break, kemudian dia bertahan, and then holding, lalu sideways, maka ini akan menjadi indikasi yang cukup penting bagi kita. Ibaratnya, di sisi trend, perubahan, kita bisa melihat adanya higher high, kemudian adanya potensi higher low. Dan akhirnya bisa jadi sebuah inverse head and shoulders. Kalau itu yang terjadi, maka next possibility-nya adalah kita bisa melihat Bitcoin ter-rebound. Dan saya pikir, kalau misalnya mau long pun, itu adalah skenario yang paling ideal. At least setelah terjadi breakout tadi. Kalau misalnya kita entry di level sekarang, sebetulnya menurut saya lumayan spekulasi. Karena sampai dengan saat ini, kita cuma melihat beberapa tanda-tanda awalnya saja. Cuman, betul-betul tanda dari whales-nya, apakah whales-nya sudah mulai beli lagi, itu belum kelihatan. Dan seperti yang saya sampaikan, untuk kita bisa lihat itu, at least minimal adanya breakout. Nah, breakout ini akan menjadi konfirmasi. Oh, ternyata whales-nya atau big fund itu masih tertarik loh dengan harga kisaran 19.250 dolar. Dia masih tertarik, dia mulai beli lagi, and then order menjadi lebih banyak lagi, balik lagi ke prinsip demand dan supply yang tadi saya sampaikan, and then, ya, dari situ mungkin kita baru bisa melihat adanya rally terhadap Bitcoin. Oke? So, teman-teman, itu aja dulu untuk update-nya. Sebenarnya nggak banyak activity yang berubah dari update saya terakhir tadi sore. Mudah-mudahan besok kita bisa melihat Bitcoin ter-rebound. Oke? So, itu aja mungkin untuk update-nya. Quick update kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan impact yang positif buat progress trading, teman-teman. So, I think that's it. Thank you very much. I'll see you guys again in the next update. Cheers, guys. Bye-bye. Bye-bye.